Halo sahabat Kompas TV, berjumpa bersama saya, Tesalonika Ajong, dan sekarang saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler hari ini, Jumat 18 Oktober 2024. TNI dan Polri menyiapkan 15.000 pasukan dan 8 satuan tugas intelijen untuk pengawasan dan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. TNI dan Polri bekerja sama dengan 8 satuan tugas dari 3 matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit memimpin apel pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di kawasan Monas, Jakarta. PKS Lalu Lintas akan dilakukan saat pelantikan berlangsung. Presiden Jokowi menggelar makan siang bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta. Acara makan siang Jokowi bersama Menteri digelar secara tertutup di Istana Kepresidenan. Ini menjadi makan siang bersama Jokowi dan Ma'ruf Amin menjelang purna tugas. Presiden dan wakil presiden beserta sejumlah menteri juga melakukan foto bersama di istana. KPU Jawa Timur akan menggelar debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 di Geraha Unesa, Surabaya. Berikut lipatannya untuk Anda. Tiga paslon Pilgub Jatim 2024 yakni Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak, serta Trifisma Harini Zahrul Ashar Asunta akan mengikuti debat perdana Pilgub Jawa Timur. Debat perdana Pilgub Jatim 2024 ini akan membawa tema besar yakni transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan itu dia sahabat Kompas TV, tiga berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini. Dan pastikan sahabat Kompas TV telah subscribe ke channel Youtube Kompas TV. Saya Tosalonika Ajong pamit endor diri, sampai berjumpa di top 3 news selanjutnya.